Khususnya telah terungkap, Yan Dongsheng mencoba membunuh penguasa kota, tetapi dia langsung dibunuh oleh penguasa kota. Apakah Anda keberatan? Guo Donghai berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang ke arah kerumunan, memancarkan sikap seorang Grandmaster. Tidak, 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 tidak ada keberatan. Yan Dongsheng ini berani membunuh penguasa kota. Dia bersalah atas kejahatan paling keji. Ya, tuan kota membunuhnya sekarang. Merupakan hal yang baik untuk membasmi hama bagi masyarakat. Jika Yan Dongsheng tidak dibunuh, rakyat tidak akan marah. Dia bahkan berani membunuh tuan kota. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Di zaman kuno, ini merupakan kejahatan pemberontakan yang besar. Seluruh keluarganya akan dibunuh. Sekelompok orang menganggup dan menyanjungnya dengan gila. Mereka semua ketakutan setengah mati. Bahkan kepala polisi, Yan Dongsheng, dibunuh oleh penguasa kota dengan satu telapak tangan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Beraninya mereka mengatakan sesuatu. Wajah para ahli Grandmaster lain yang datang juga pucat karena ketakutan. Kekuatan mereka bahkan lebih lemah dari kekuatan Yan Dongsheng. Karena penguasa kota dapat membunuh Yan Dongsheng dengan satu serangan telapak tangan, tidak perlu banyak usaha baginya untuk membunuh mereka. Bahkan jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yan Dongsheng sebelumnya dan bahkan merupakan anggota dari faksi yang sama, sekarang Yan Dongsheng sudah mati. bagaimana mereka bisa dengan bodohnya mengikuti orang mati untuk mati. Dapat dikatakan bahwa penguasa kota Guodonghai membunuh Yan Dongsheng dengan satu telapak tangan untuk menakuti monyet dan mengejutkan semua orang. Luar biasa, ini adalah Master Rilem. Mata Xiaoping berbinar. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi di Guodonghai. Bahkan saat ini dia bukanlah tandingan seorang Master. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai alam Master, mereka dapat memadatkan Gangki, dan kekuatan serangan mereka akan sepuluh kali lebih kuat. Pemahaman mereka tentang Guodonghai sudah berada di alam Master. Mereka bisa memanipulasi Gangki sesuka hati dan mengubahnya menjadi berbagai senjata tajam. Bahkan senjata yang dikondensasi oleh Gangki pun tak kalah tajamnya dengan senjata biasa. Mereka tidak bisa dihancurkan dan bisa menembus besi seperti lumpur. Dapat dikatakan bahwa pada level ini, selama Gangki di tubuh seorang Master belum habis, bahkan misil pun tidak dapat membunuh mereka. Mereka sangat kejam dan bisa disebut Gundam Humanoid. Mereka bisa merobohkan bangunan dengan tangan kosong. Bagus sekali, asalkan tidak ada yang keberatan. Melihat sekelompok orang ini tunduk padanya, Guodonghai merasa sangat nyaman. Dia tahu bahwa kedua pemimpin kota Desolation Barat telah mati, dan tanpa seorang pemimpin, tidak ada seorang pun di kota Desolation Barat yang dapat menghentikannya. Mulai sekarang, kota Desolation Barat menjadi milik Guo. Setelah periode penyatuan, dan menempatkan para pembantunya yang terpercaya di posisi-posisi penting, tidak ada seorang pun di kota Desolation Barat yang dapat menentang perintahnya lagi. Dan semua ini disebabkan oleh pemuda di depannya. Guodonghai menatap mata Xiaoping dan merasa semakin kagum. Dia tidak tahu berapa lama dia harus bertahan. Sepertinya semuanya sudah sangat jelas. Guodonghai berkata dengan suara yang dalam, pemuda ini, Xiaoping, bukanlah penjahat, tapi seorang pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar. Dia sendirian melenyapkan bandit pemburu angin, menghilangkan ancaman besar bagi kota Desolation Barat. Dia bahkan menggali tumor ganas di kota Desolation Barat dan mengambil kesempatan untuk menghilangkannya. Dia telah bekerja keras dan memberikan kontribusi yang besar. Saya merasa dia tidak hanya tidak bersalah, dia juga harus diberi gelar pahlawan kota dan mendapat imbalan besar. Dia memberikan pendapatnya. Pahlawan kota. Sekelompok orang menjadi gempar. Mereka sangat tidak yakin. Jika mereka bisa menyandang gelar pahlawan kota, maka ketika mereka pergi ke Cloud World, tidak, bahkan seluruh dunia manusia, mereka akan menerima perlakuan yang luar biasa. Pertama-tama, mereka bisa naik pesawat luar angkasa dan angkutan umum tanpa harus membayar. Selain itu, mereka bisa membeli berbagai barang dengan harga diskon. Jika mereka bisa masuk kantor pemerintahan, itu akan menjadi bonus besar. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkan gelar seperti itu seumur hidupnya. Namun kini, hal itu justru didapat oleh seorang pemuda. Bagaimana mereka bisa yakin? Anak ini jelas tidak senang dengan Wu Huai, jadi dia datang untuk membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai tindakan heroik? Jika mereka benar-benar diadili, pembunuhan semacam ini merupakan kejahatan besar. Belum lagi hukuman mati, hukuman seumur hidup pun akan menjadi hukuman yang ringan. Tapi sekarang, di mulut penguasa kota, Guodong Hai, orang ini telah menjadi pahlawan yang membasmi kejahatan bagi rakyat. Bukan saja dia tidak dihukum, tapi dia juga diberi penghargaan. Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Para tetua Wu Huai bahkan lebih cemberut. Dapat dikatakan bahwa kejayaan Xiaoping saat ini sepenuhnya berada di atas kepala mereka. Namanya sebagai pahlawan tertumpuk di mayat Wu Huai. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh penguasa kota. Bagaimana mereka berani membantahnya? Apakah mereka benar-benar ingin mati? Sekarang setelah penguasa kota, Guodong Hai, menjadi pusat perhatian, dia akan menyingkirkan mereka tanpa ragu-ragu. Ya, 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 penguasa kota benar. Dia menyingkirkan bandit Winchaser dan bahkan menyingkirkan tumor kanker di kota Tandus Barat seperti Yan Dongsheng dan Sajai. Kontribusinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika dia pegawai pemerintah, dengan kontribusi sebesar itu, bahkan promosi tiga tingkat pun akan dianggap hukuman ringan. Benar, hadiah pahlawan kota saja tidak berarti apa-apa. Memang seharusnya begitu. Setiap orang yang hadir berbicara menentang hati nurani mereka. Meskipun mereka sangat marah, mereka hanya bisa mengjilat Wu Huai. Mereka sama sekali tidak berani menentang perkataan Tuan Kota, Guodong Hai. Tidak, tidak, tidak. Tuan Kota, kamu terlalu baik. Siaping melambaikan tangannya dan tampak rendah hati. Membasmi kejahatan bagi masyarakat adalah tugas saya sebagai mahasiswa Universitas Yan Huang. Ini adalah tugas saya. Tidak ada manfaatnya. Tentu saja, membunuh bandit Winchaser dan membasmi tumor kanker di kota Baren Barat memang merupakan sebuah kontribusi yang besar. Jika penguasa kota bersikeras memberikannya kepadaku, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia berkata sembarangan. Mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang tidak tahu malu. Kulitnya sangat tebal sehingga tidak ada habisnya. Tuan Kota Guodong Hai juga sedikit terdiam. Namun, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, itu saja untuk hari ini. Segera pindahkan semua yang ada di gudang harta karun yang tidak bisa kita bantu. Segel sebagai bukti. Wus! Beberapa petugas polisi memberi hormat dan segera masuk ke gudang harta karun. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa menit, mereka kembali keluar dengan tangan kosong. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah bilang pada kalian untuk memindahkan barang-barang itu ke sini? Guodong Hai mengerutkan kening. Dia mengira petugas polisi ini melanggar perintahnya dan menimbulkan masalah baginya. Salah satu petugas polisi dengan cepat berkata, Tuan Kota, bukannya kami tidak ingin memindahkan barang-barang itu, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Kami telah menjarah semuanya hingga bersih. Apa? Mendengar itu, sekelompok orang terkejut. Jelas sekali bahwa mereka tidak dapat membantu dengan gudang harta karun, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Apakah itu realistis? Mereka mau tidak mau menoleh ke arah Siaping karena dia adalah orang pertama yang masuk lebih awal. Aku juga tidak melihat apapun. Siaping merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. Saya curiga ini adalah gudang harta karun palsu. Saya bahkan tidak tahu di mana harta karun sebenarnya disembunyikan oleh Salander. Mustahil. Para tetua dari geng ketidakberdayaan segera berteriak. Mereka sama sekali tidak mempercayai Siaping karena lokasi gudang harta karun ini ditentukan oleh petinggi geng ketidakberdayaan. Bahkan ada orang yang pernah memasuki gudang harta karun ini sebelumnya. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di dalamnya? Tidak ada yang mustahil. Kamu melihatku keluar dengan tangan kosong. Jika aku menemukan harta karun, apakah aku akan berada dalam kondisi seperti itu? Siaping berkata dengan serius. Harta karun seperti cincin spasial adalah hal-hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Jadi, mereka tidak menyangka bahwa Siaping memiliki cincin spasial yang dapat menyimpan begitu banyak harta karun. Segera, sekelompok orang terdiam. Memang benar demikian. Mereka harus mengakui bahwa jika Siaping menemukan sesuatu, dia pasti tidak akan keluar dengan tangan kosong. Ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Mungkin Salander merasa gudang harta karun ini tidak aman dan memindahkan harta karun itu terlebih dahulu, kata penguasa kota Guodonghai. Penguasa kota Guodonghai berkata, bagaimanapun, selidiki dengan cermat. Kamu harus menemukan perbendaharaan tersembunyi yang tidak dapat ditolong. Iya. 462. Di ruangan yang tenang di rumah Tuan Kota di Kota Hutan Belantara Barat. Setelah berurusan dengan Wu Feng dan yang lainnya, Siaping diundang oleh Tuan Kota Guodonghai untuk berlatih di ruangan yang tenang ini sebagai tempat sementara untuk berlatih. Setelah memasuki ruangan yang sunyi, dia segera meminum total 13 pil teratai salju dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Gemerincing gelombang-gelombang. Siaping menjalankan mantra abadi yang murni untuk dengan cepat menyempurnakan pil teratai salju ini. Segera, energi teratai salju berusia seribu tahun di dalam pil teratai salju dengan cepat menyebar dan mengalir ke kedalaman dantiannya. Energi yang sangat kaya, mata Siaping berbinar. Pil teratai salju ini dengan cepat dimurnikan oleh nyala api yang ada di tubuhnya dan diubah menjadi esens asli dalam jumlah besar yang mengalir seperti magma di meridiannya. Ketika energi ini mendidih hingga ekstrim, bayangan gagak emas neraka muncul di belakangnya. melelehkan tanah dan mengeluarkan suara mendesis. Dalam pertempuran dengan bandit pengejar angin, banyak ahli Wufeng, dan bahkan konfrontasi dengan para ahli Master Rilem, Siaping belajar banyak pengalaman seni bela diri dan mengeraskan tubuhnya. Ia merasa telah berkembang pesat dalam dunia bela diri, bahkan potensi dalam tubuhnya pun semakin berkembang. Bang! Bang! Pada saat ini, sel gagak emas neraka ketiga dan keempat di tubuhnya tampaknya mulai bangkit dan dengan cepat berubah menjadi energi sumber kehidupan dalam jumlah besar. Warna dari esens asli di tubuhnya tampak menjadi lebih gelap, dan nyala api dari setiap esens asli tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, samar-samar mengandung jejak pesona gagak emas neraka. Terobosan! Siaping duduk di tanah dan menjalankan mantra abadi yang murni untuk mengendalikan energi esensi asli yang meningkat pesat di tubuhnya. Di bawah pengaruh kemanjuran obat yang luar biasa dan sejumlah besar energi sumber kehidupan, Siaping merasa meridiannya dirusak oleh banjir, dengan gila-gilaan menerobos satu demi satu meridian. Praktek seperti ini ibarat fenomena alam, karena sungai yang asli sudah tidak mampu menampung air lagi sehingga harus dibuat sungai baru. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Suara getaran datang dari tubuh Siaping. Di bawah pengaruh energi esensi asli, meridian yang tersembunyi ditembus dengan gila-gilaan, membuka jalan baru. Satu dua tiga. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, ketika kekuatan obat yang tak terbatas di dalam tubuhnya telah dicerna sepenuhnya dan energi esensi kehidupannya benar-benar habis, terobosan tersebut akhirnya berakhir. Puncak surga kedua dari guru bela diri. Siaping mengepalkan tangannya saat dia memeriksa tubuhnya sendiri. Dia menyadari bahwa selama meditasi terpencil ini, dia telah membuka 24 meridian di tubuhnya. Pada saat ini, dua pusaran air true essence berputar di tubuhnya. Bentuk tiap pusaran air esensi sejati tampak seperti bentuk gagak emas neraka, seolah-olah ada burung ilahi yang hidup di dalamnya. Intisari di kedalaman dan Tian Xiaochen melonjak seperti lava, mengandung energi tak terbatas. Setelah meletus, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang mengguncang dunia. Hem. Tiba-tiba, siaping merasa saat kedua pusaran esensi sejati ini terkondensasi, mereka tampak beresonansi satu sama lain. Seolah-olah dua burung gagak emas telah lahir dan menangis. Kecelakaan gelombang-gelombang. Samar-samar, energi yang tak terbayangkan dihasilkan. Energi ini bergetar di dalam tubuhnya seperti guntur harimau, membersihkan sum-sumnya, melembutkan tubuhnya, dan mengguncang jiwanya. Bahkan esensi sejati di tubuhnya diperkuat pada saat ini. Energi tak terbatas antara langit dan bumi diserap oleh dantian Xiao Chen dan dengan cepat diubah menjadi esensi sejati. Bola emas di kedalaman pikirannya juga sedikit dimurnikan, memperkuat kekuatan jiwanya. Dengan ledakan, tubuh siaping bergetar. Pada saat ini, meridian ke-25 dipecah oleh energi esensi sejati. Rasanya seperti banjir yang menerobos bendungan, tak terbendung. Surga ketiga dari guru bela diri. Tidak mungkin, aku benar-benar maju ke surga ketiga guru bela diri. Siaping sangat gembira. Awalnya, dia berpikir bahwa mencapai puncak surga kedua guru bela diri adalah batasnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa energi misterius yang dihasilkan dari pemahaman metode kultivasi akan membantunya menerobos meridian ke-25 dan maju ke surga ketiga guru bela diri. Kita harus tahu bahwa ini adalah puncak alam master bela diri utama. Diperkirakan bahwa mahasiswa elit Universitas Yan Huang yang telah mencapai surga ketiga guru bela diri dapat dianggap sebagai ahli kecil, sebuah eksistensi yang telah melampaui lapisan terbawah masyarakat. Siswa elit biasa memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk maju kerana seperti itu. Bahkan siswa elit yang kebetulan bertemu dan menerima banyak pelatihan akan membutuhkan waktu setidaknya satu tahun. Namun, kecepatan kemajuan Siaping sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Bagi manusia biasa, hal ini sungguh sangat mengejutkan. Namun, bagi Siaping, yang memiliki garis keturunan gagak emas neraka, kecepatan kemajuan ini biasa saja. Garis keturunan Divine Beast pada awalnya benar-benar berbeda dari manusia biasa. Baik dalam hal kecepatan budidaya atau kemampuan tempur, mereka berada di atas semua makhluk hidup di dunia. Mereka dilahirkan untuk menjadi raja. Oleh karena itu, jika dia memiliki sumber daya yang cukup, kecepatan kemajuannya akan lebih cepat. Sangat kuat, Siaping mengepalkan tangannya. Setelah mencapai surga ketiga guru bela diri, dia merasakan kekuatan dan kecepatan tubuhnya meningkat pesat. Bahkan jangkauan eksplorasi energi mentalnya menjadi lebih luas. Diperkirakan area dalam radius 2 km berada dalam jangkauan eksplorasi energi mentalnya. Di kawasan ini, kepakan sayap nyamuk, tetesan embun di daun teratai, semut yang merayap, bahkan helayan jaring laba-laba di udara, serta lintasan berbagai serangga dan binatang terbang, semuanya terdengar. Dirasakan dengan jelas oleh Siaping. Dong! Siaping berdiri dan meninju ke kejauhan. Energi tinju bergetar, dan dinding paduan titanium yang berjarak 100 meter segera ditembus oleh energi tinju. Bahkan seluruh ruangan yang sunyi pun bergetar. Energi tinju melesat ke segala arah, menyapu ke segala arah, menyebabkan penyok muncul di dinding logam di sekitarnya. Hanya dampaknya saja yang bersifat tirani. Benar saja, keluar untuk mencari pengalaman adalah pilihan yang tepat. Jika saya tetap bersekolah, saya tidak akan pernah bisa meningkat secepat ini. Siaping tersenyum sedikit, dia mengepalkan tangannya, merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, ia melihat jam tangan pintar di tubuhnya dan sedikit terkejut, karena waktu di atasnya menunjukkan tiga hari tiga malam telah berlalu. Dengan kata lain, dia sudah lama mengasingkan diri di ruangan yang sunyi. Dengan bunyi bip, suara sistem berbunyi saat ini, selamat kepada tuan rumah karena telah memusnahkan bandit pengejar angin dan geng pelanggar hukum. Anda telah menarik banyak kebencian. Saat ini, tuan rumah memiliki total 6,2 juta poin kebencian. Tolong terus bekerja keras. 6,2 juta poin kebencian. Bukankah itu berarti saya mendapat lebih dari 1 juta poin kebencian kali ini? Tampaknya operasi ini menimbulkan banyak kebencian. Siaping menyentuh dagunya, merasa sangat puas. 463 Hem, apakah kamu sudah menyelesaikan pelatihan tertutupmu? Tampaknya pelatihan tertutup selama tiga hari benar-benar memberikan pengaruh yang besar. Anda sebenarnya telah dipromosikan ke surga ketiga guru bela diri. Sungguh menakjubkan. Mata Guo Donghai sangat tajam. Bahkan melalui proyeksi virtual, dia bisa merasakan keadaan Siaping saat ini benar-benar berbeda dari tiga hari lalu. Dia menjadi sangat kuat. Sebelumnya, dia berbicara dengan Zhao Yang, dekan Universitas Yan Huang, melalui telepon. Dia mendengar bahwa pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa dan bahkan dihargai oleh para tetua sekolah. Tampaknya hal itu benar. Meskipun dia sekarang adalah ahli alam kekuatan tertinggi, dia sangat terkesan dengan kecepatan kultifasi Siaping. Pada waktunya, pemuda ini akan dengan mudah melampauinya. Memang benar, aku telah memperoleh sesuatu. Siaping tidak ingin membicarakan hal ini. Dia langsung bertanya, Momomong, Gubernur, kenapa Anda menelpon saya? Apakah ada sesuatu yang penting? Guo Donghai mengangguk, ya, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Bantuan, ada apa? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Merupakan kejutan besar bahwa Gubernur Kota Huang Barat benar-benar membutuhkan bantuannya. Guo Donghai berkata, kamu akan tahu kapan kamu datang ke ruang kerjaku. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Siaping pergi ke kamar tamunya untuk mandi, mengganti pakaiannya, dan pergi ke ruang belajar di rumah Gubernur. Dia melihat Guo Donghai sudah menunggu di ruang kerja. Tidak ada orang lain di sekitar yang akan datang. Melihat Siaping tiba, Guo Donghai tidak menyapa Siaping. Dia langsung ke pokok permasalahan, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang urat mineral roh iblis di Gurun Huang Barat. Ya, Siaping mengangguk. Dia juga telah melihat urat mineral roh iblis ini di berbagai materi yang diberikan oleh Universitas Yan Huang. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ini adalah urat mineral besar yang berisi sejumlah besar batu roh iblis. Itu benar. Guo Donghai mengangguk, yang disebut batu roh iblis adalah jenis biji khusus yang sering diambil oleh ras iblis. Dikatakan bahwa mereka dapat menyerap energi dalam biji ini untuk memperkuat kekuatan iblis di tubuh mereka. Oleh karena itu, kemajuan kultifasi mereka sangat cepat. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan manusia pada saat itu. Dia menunjukkan ekspresi emosi. Mata Siaping berkedip dan berkata, Gubernur, mengapa Anda mengatakan ini? Meskipun urat mineral roh iblis dulunya berisi sejumlah besar batu roh iblis, tempat ini telah lama menjadi urat mineral yang ditinggalkan. Tidak ada batu roh iblis yang tersisa. Lagi pula, batu roh iblis tidak banyak berguna bagi kita manusia. Meskipun batu roh iblis ini mengandung ki iblis yang tak terbatas, mustahil bagi manusia untuk menyerapnya. Jika mereka menyerapnya dengan paksa, mereka akan terkorosi oleh ki iblis dan jatuh ke dalam penyimpangan budidaya. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa ada biji unik seperti batu roh iblis, tidak ada yang mau merebutnya. Tidak, 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 saya tidak mencari batu roh iblis. Guo Donghai melambaikan tangannya dan berkata, mungkin kamu tidak tahu, tapi alasan mengapa fenar roh iblis ini menjadi reruntuhan bukan karena klan iblis selesai memanennya. Faktanya, di zaman kuno, tambang ini pernah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi. Saat itu, tempat ini hancur, dan darah raja iblis tertumpah. Akibatnya, banyak lipatan spasial dan lubang cacing muncul di ruang ini. Tidak ada yang tahu ruang dimensi mana yang terhubung dengannya. Tidak hanya berbahaya, tetapi juga terjadi badai spasial dari waktu ke waktu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah raja iblis jatuh satu demi satu, dan darah mereka mengotori urat mineral bumi. Akibatnya, kebencian yang tak ada habisnya lahir di negeri ini, dan banyak iblis pun lahir. Karena itu, fenar roh iblis ini menjadi area terlarang bagi manusia. Pemerintah federasi juga mengeluarkan kebijakan untuk melarang beberapa manusia pergi ke fenar roh iblis untuk mencari kematian. Dia mengungkapkan banyak rahasia tentang roh iblis milikku. Mungkinkah sesuatu terjadi pada fenar roh iblis ini? Mata Xia Ping berbinar, dia segera mendengar maksud tersembunyi pihak lain. Jika bukan karena fenar roh iblis, pihak lain tidak akan memberitahunya sebanyak itu. Cerdas! Guo Donghai tersenyum tipis dan berkata, tiga bulan yang lalu, terjadi perubahan besar pada pembuluh darah roh iblis. Iblis yang muncul di dekat pembuluh darah roh iblis menghilang. Tidak ada satu pun yang tersisa. Bahkan ki iblis dan iblis di sekitar fenar roh iblis pun menghilang. Situasinya sangat aneh. Bahkan ada orang yang mendengar raungan jantung berdebar-debar datang dari kedalaman fenar roh iblis. Ada juga jejak ahli klan iblis yang muncul di fenar roh iblis. Wajahnya sangat serius. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Xia Ping langsung ke pokok permasalahan. Guo Donghai tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar benar-benar menghemat energi. Saya meminta Anda datang ke sini karena saya ingin Anda keluar secara pribadi dan mencari tahu mengapa pembuluh darah roh iblis bertingkah aneh. Juga, mengapa ahli klan iblis itu muncul dalam pembuluh darah roh iblis. Jika saya tidak menyelidikinya dengan jelas, saya tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Bagaimanapun, fenar roh iblis terlalu dekat dengan kota Desolation Barat. Jika sesuatu terjadi di sana, saya khawatir 30 juta orang di kota Desolation Barat akan terpengaruh. Saya harus berhati-hati. Matanya menunjukkan sedikit cahaya dingin. Mengapa kamu ingin aku pergi ke sana untuk menyelidikinya? Ada banyak ahli di kota Desolation Barat. Saya tidak perlu pergi ke sana. Siaping tidak mengerti pengaturan masalah ini. Ada banyak ahli, tapi tidak banyak yang berguna. Guo Donghai langsung ke intinya, lagi pula, fenar roh iblis sangat aneh. Ia memiliki aturan langit dan bumi yang unik. Jika seorang Grandmaster pergi ke sana, dia akan segera terkikis oleh ki iblis dan menjadi mayat berjalan. Hanya seorang guru bela diri yang tidak akan mengganggu aturan langit dan bumi dan bisa berjalan dengan bebas. Meskipun ada banyak master bela diri di kota Desolation Barat, dalam hal kekuatan, metode, dan strategi, tidak ada orang yang bisa dibandingkan denganmu. Berbicara di sini, dia berhenti sejenak dan memandang siaping. Tugas ini tidak mengharuskan Anda melakukan apapun. Anda hanya perlu pergi ke sana dan menyelidikinya. Setelah memahami situasinya, Anda dapat kembali. Tidak perlu untuk bertarung sampai mati. Anda juga dapat memilih untuk tidak setuju. Namun, jika Anda setuju dan menyelesaikan tugas, saya dapat membuat keputusan untuk menghadiahi Anda pil naga darah atas nama kota Desolation Barat. Pil naga darah. Mendengar ini, mata siaping menunjukkan sedikit cahaya. Ini adalah pil yang terbuat dari sari darah Raja Iblis, naga darah, dan 49 jenis ramuan berharga. Mengonsumsi obat mujarab seperti itu mungkin akan membantunya naik ke level berikutnya dengan segera. Pil jenis ini terlalu berharga. Bisa dikatakan tak ternilai harganya. Begitu muncul, itu akan terjual abis. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Oke, aku setuju. Siaping segera berkata, bagaimanapun, dia hanya pergi ke Venaro Iblis untuk mencari beberapa informasi. Itu bukanlah tugas yang berbahaya. Namun, jika dia menyelesaikan tugas ini, dia akan bisa mendapatkan pil naga darah. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini adalah kesepakatan yang bagus. Itu hebat. Guo Donghai sangat gembira. Dia kemudian mengingatkan, namun, kamu tidak boleh lengah. Venaro Iblis ini sangat berbahaya. Iblis dan binatang buas mengamuk. Ruang terlipat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa mati di dalam. Yah, aku mengerti. 464. Western Wasteland adalah gurun yang luas. Itu adalah tanah tandus yang membentang ribuan mil. Matahari sudah tinggi di langit dan suhu mencapai 40 hingga 50 derajat Celsius. Sekalipun telur diletakkan di gurun, telur itu akan matang dengan cepat. Panas sekali. Ini bukanlah tempat tinggal manusia. Saat ini, sesosok tubuh sedang berlari dengan kecepatan tinggi di gurun pasir seperti mobil supersport. Di belakangnya, ribuan lapisan pasir dan debu berputar-putar, memenuhi langit dengan pasir kuning. Dan orang ini adalah Siaping dari kota Western Wasteland. Dia melompat di padang pasir dengan satu kaki menyentuh tanah dengan ringan. Dua sayap transparan muncul dari punggungnya, memanipulasi aliran udara. Dengan suara gemuruh, dia seperti kunpeng, meluncur cepat di udara. Setiap kali dia meluncur, dia bisa terbang satu atau dua kilometer. Itu sangat cepat. Ini bagus. Setelah meninggalkan kota Wasteland Barat dan datang ke dunia yang luas ini, Siaping merasa seolah-olah tidak ada batasan pada tubuhnya. Dia bisa menggunakan kigongnya sesuka hatinya. Dia terus-menerus mengedarkan langkah kunpeng miliknya, menampilkan teknik gerakan tiada taraf ini secara maksimal. Setelah mencapai ranah Master Bella Diri, manusia pada level ini sudah bisa mengendalikan intisari, mengembunkan udara, dan meluncur di udara. Kecepatan mereka berkali-kali lebih cepat daripada murid Bella Diri. Beberapa orang memadatkan intisari di kaki mereka dan langsung meledak seperti pesawat jet. Hal ini memungkinkan kaki mereka menghasilkan tenaga penggerak yang kuat, memungkinkan mereka berlari ratusan meter dalam sekejap. Beberapa orang mengendalikan udara dan mengembunkan udara di sekitar kaki mereka, membentuk penghalang udara. Saat manusia menginjaknya, seolah-olah sedang berjalan di langit. Kecepatan mereka juga sangat cepat. Adapun langkah kunpeng yang dikembangkan siaping, ia mengedarkan intisari di punggung, kaki, dan bagian lain tubuhnya dan memadatkannya menjadi sayap kunpeng. Dia mengendalikan udara dan meluncur di udara. Cara ini bisa memanfaatkan turbulensi di udara untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Selain itu, bisa menghemat energi. Ini adalah teknik yang sangat brilian yang membutuhkan kontrol intisari yang tepat. Jika seorang murid bela diri biasa ingin mengendalikannya, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Itu sangat sulit. Hanya di alam master bela diri, dia sudah sangat kuat. Dikatakan bahwa ketika dia maju ke alam grandmaster, intisarinya akan berubah menjadi energi astral. Pada saat itu, kekuatannya akan 10 kali lebih kuat. Siaping sangat terpesona, setelah seorang ahli alam grandmaster bergerak, kecepatannya akan sangat cepat. Dia dapat menembus penghalang suara dan bergesekan dengan udara, menyebabkan seluruh tubuhnya mengeluarkan api. Ketika seseorang mencapai alam raja, dia bahkan dapat melepaskan diri dari tarikan gravitasi. Ini adalah penerbangan sejati dan terbang melintasi angkasa. Adapun mengapa seorang ahli rilem raja mampu mencapai prestasi yang tak terbayangkan, dia masih belum tahu jawabannya untuk saat ini. Karena alam itu sepertinya memiliki banyak rahasia yang tidak dapat diketahui oleh seniman bela diri biasa. Namun, masalah ini terlalu jauh dariku saat ini. Saya harus fokus pada saat ini. Siaping terus berlari lebih jauh ke padang pasir, kecepatannya meningkat. Dia memanfaatkan kunpeng steps dan mengendalikan aliran udara untuk meluncur saat dia melompat. Setiap inci ototnya dimanfaatkan hingga batasnya. Saat ini, dia seperti kunpeng. Ketika dia mencapai batasnya, Siaping merasakan kis spiritual langit dan bumi mengalir deras ke setiap pori-pori tubuhnya, terus menerus melemahkan otot, meridian, kulit, pembuluh darah, organ dalam, dan bagian lain dari tubuhnya. Bahkan angin kencang yang datang, ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, akan seperti palu, menyerang dari segala arah, melemahkan tubuh Siaping tanpa ada titik buta. Potensi di dalam tubuhnya juga terstimulasi sedikit demi sedikit melalui latihan ekstrim ini. Dapat dikatakan bahwa terkadang berlari juga merupakan salah satu jenis kultivasi yang sulit, dan efek dari kultivasi tidak kalah dengan bertarung sampai mati. Bang! Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, Siaping merasa intisari dalam tubuhnya sepertinya telah mencapai batas. Intisarinya seperti lautan yang mengalir di sekitar meridiannya, dan energi obat yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya juga dengan cepat dimurnikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan meridian ke-26 benar-benar rusak pada saat itu juga. Intisari dalam jumlah besar melonjak, dan kekuatan serta kecepatannya meningkat sekali lagi. Saya sudah membaik lagi. Wajah Siaping dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa berlari saja akan memberikan efek yang mengejutkan pada kultivasi. Mungkin terkadang, latihan ekstrim semacam ini akan memberikan manfaat yang besar baginya. Sama seperti ini, dia berlari selama beberapa jam, melewati gurun yang luas, dan akhirnya tiba di Venaro Iblis. Ini adalah Venaro Iblis. Siaping berhenti dan menenangkan napasnya, perlahan memulihkan intisari yang kelelahan di tubuhnya. Namun, intisari dalam tubuhnya jauh lebih padat daripada Master Bella diri biasa. Berlari beberapa jam saja tidak cukup untuk menghabiskan intisari dalam tubuhnya sepenuhnya. Paling-paling, dia sedikit terengah-engah. Dia melihat kekejauhan, dan melihat bahwa di tepi gurun, ada Venaro Iblis yang sangat besar yang ditinggalkan. Gunung batu hitam besar berdiri di depannya, dan puncak gunung berdiri dalam jumlah besar. Ini hanyalah pegunungan tak berujung, seluas ribuan kilometer. Seolah-olah ada binatang hitam besar tergeletak di kedalaman gurun, memancarkan aura yang menindas. Saat ini, gunung-gunung batu tersebut penuh dengan lubang, seolah-olah telah digali berkali-kali. Ada lubang di dalamnya, seperti sarang lebah. Lubang-lubang ini mengeluarkan suara siulan, dan angin dingin bertiup. Seolah-olah ada banyak setan menakutkan yang tinggal di dalamnya. Tempat yang suram sekali. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dalam Venaro Iblis yang sangat besar ini, dia bisa merasakan aura Iblis yang menindas datang dari kedalaman Venaro Iblis. Di dalamnya terdapat jurang kejahatan, seperti dosan raka. Terlebih lagi, gunung-gunung batu hitam besar ini tidak tersebar sembarangan di sekitarnya. Sebaliknya, mereka disusun secara tertib, tersebar di berbagai lokasi, membentuk formasi alami. Di bawah formasi ini, sepertinya ada ruang tersendiri. Aura Iblis di dalam ruang tertahan, dan hanya sedikit aura Iblis yang dipancarkan. Kuat, mungkinkah Venaro Iblis ini dibuat oleh seorang ahli di zaman kuno? Atau apakah ia dilahirkan seperti ini? Siaping segera merasakan bahaya dari Venaro Iblis ini. Terlebih lagi, ketika dia hendak mendekati Venaro Iblis, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari langit. Seolah-olah kekuatan seseorang melampaui alam master bela diri, mereka akan dihancurkan oleh formasi ini. Berhenti di sana. Saat Siaping hendak melangkah ke Venaro Iblis, tiba-tiba terdengar raungan marah dari depan. Suara ini seperti deru genderang perang, menggetarkan hatinya hingga rasanya seperti akan hancur. Dengan suara, sou, puluhan monster aneh muncul di tepi Venaro Iblis. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi kepala harimau, kepala serigala hitam, kepala ular berbisa, del. Klan Iblis. 465. Manusia. Setan harimau menatap Siaping dan berteriak dengan marah, apa yang kamu coba lakukan di urat mineral roh Iblis. Katakan segera padaku atau kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Sejak planet Yan Huang memasuki alam awan, mereka telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Iblis di sana. Bahasa manusia juga telah menyebar ke Iblis, dan banyak Iblis yang mengetahuinya. Itu seperti ketika Barat menginvasi dunia baru pada abad pertengahan dan membawa bahasa Inggris ke dunia. Mereka dipukuli berulang kali. Berkaca pada pengalaman menyakitkan tersebut, untuk mempelajari budaya manusia yang maju dan belajar satu sama lain, banyak ahli klan Iblis juga berinisiatif untuk mempelajari bahasa manusia dan menukar kekurangan mereka. Vena mineral roh Iblis ini adalah wilayah klan Iblis. Kalian manusia tidak punya hak untuk masuk. Jika kamu berani mendekat, bunuh tanpa ampun. Jika kamu tidak memberitahu ketujuanmu, kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Kelompok setan itu tampak ganas. Tubuh mereka memancarkan aura Iblis menakutkan yang hampir mengembun menjadi suatu sat. Semuanya adalah Iblis yang telah mencapai alam master bela diri dan sangat kuat. Saya menerima perintah dari penguasa kota hutan belantara barat untuk datang ke sini untuk menyelidiki urat mineral roh Iblis. Dikatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Ada aura yang tidak biasa, dan ada setan. Siaping berkata dengan lugas, Tuhan mencurigai klan Iblis memiliki konspirasi besar, jadi dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Kebetulan bertemu denganmu sekarang. Ceritakan segera apa yang terjadi. Jika ada di antara kalian yang bisa memberikan informasi berguna, aku akan memberimu hadiah besar. Dia mengatakan bahwa jika setan-setan ini dapat memberikan petunjuk yang efektif, akan ada pahala yang besar. Ini, ini. Mendengar ini, mulut Iblis Harimau itu bergerak-gerak. Dia awalnya berpikir bahwa dia perlu menyiksa dan memaksa mereka untuk mengetahui tujuan dari urat mineral roh Iblis. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, pihak lain telah mengungkapkan semuanya, tidak meninggalkan satu detail pun. Bukankah dia terlalu jujur, terlalu sederhana dan jujur, mungkinkah semua manusia bodoh seperti ini? Apalagi, ia juga menduga ada yang salah dengan IQ manusia tersebut. Karena klan Iblis mempunyai konspirasi di sini, bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan jujur? Apakah manusia bajingan ini berpikir bahwa kecerdasan klan Iblis serendah miliknya dan mereka akan mengatakannya dengan mudah? Hadiahi keberanianmu. Sebelum Iblis Harimau dapat memikirkan apapun, Iblis Serigala yang pemarah segera mengutuk, menurut Anda, kami ras Iblis ini siapa? Anda ingin kami bekerja untuk Anda hanya dengan memberi kami sejumlah hadiah. Kamu gila. Enyahlah segera. Jika kamu terlambat, aku akan membunuhmu. Dia menatap Siaping dengan tatapan mematikan. Bagaimanapun, dia berseteru darah dengan manusia. Bagaimana dia bisa mengungkapkan informasi kepada manusia hanya untuk mendapat sedikit imbalan? Apakah mereka benar-benar mengira dia gila? Manusia, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Tidak ada konspirasi setan di sini, dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Jika kamu berani mengambil langkah maju, kamu akan mati secara tragis hari ini. Sekelompok setan mengutuk keras saat mereka menatap dingin ke arah Siaping. Aura pembunuh yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Jangan khawatir. Apakah kamu mengeluh karena hadiahnya tidak cukup? Siaping berkata, saya punya sebotol pil roh kayu. Nilainya sangat besar. Jika ada di antara Anda yang bersedia menjadi pengkhianat, saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya bahkan dapat menjamin bahwa Anda dapat bermigrasi ke manusia, kota, dan nikmati kekayaan. Dia mengeluarkan sebotol pil. Sebotol pil roh kayu. Setan-setan di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Manusia ini benar-benar idiot. Dia mungkin belum banyak melihat dunia. Itu hanya sebotol pil roh kayu. Mereka semua adalah iblis master bela diri, dan yang terkuat di antara mereka adalah master bela diri di cakrawala kelima. Siapa di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan sesuatu seperti ini begitu saja? Manusia ini mengira mereka akan mengungkapkan informasi hanya karena dia memberi mereka sedikit bantuan. Dia bahkan ingin mereka menjadi pengkhianat. Menurut dia, apa klan iblis itu? Bisakah mereka dibeli dengan mudah? Bahkan seekor anjing pun tidak akan mengibaskan ekornya dengan menyedihkan di depan pihak lain demi mendapatkan tulang. Anda. Mata iblis serigala itu merah saat dia menatap siaping. Dia belum pernah melihat manusia sombong seperti itu seumur hidupnya. Dia sebenarnya sangat ingin mereka menjadi pengkhianat. Dia terlalu meremehkan setan. Semuanya, jangan bicara omong kosong dengan manusia ini. Manusia ini benar-benar orang gila. Berbicara dengannya hanya membuang-buang energi. Seorang iblis berteriak, King berkata bahwa setiap orang mencurigakan yang mendekati tambang roh iblis harus segera dibunuh. Kita tidak boleh membiarkan berita tentang tempat ini bocor dan menarik musuh kuat umat manusia. Mendengar kata-kata ini, wajah iblis di sekitarnya berubah menjadi serius. Mereka tidak lagi punya niat untuk bersantai. Manusia. Setan harimau itu berdiri dan menatap siaping. Menurutku kamu lumayan. Meski IQ-mu agak rendah, kamu masih bisa memberiku sedikit kesenangan. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah menjadi budakku. Di masa depan, kamu akan bekerja untukku dengan patuh dan mendengarkan perintahku. Jika aku punya sesuatu untuk dimakan, aku akan minum sesuatu. Pilihan kedua adalah mati. Pilih sendiri. Dia hanya memberi siaping dua pilihan. Setan-setan lain memandang siaping dengan mata penuh ejekan. Pilihan pertama adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Selama dia menjadi budaklan iblis, dia tidak akan memiliki kebebasan dalam hidup ini. Dia bisa mengalahkan dan membunuh sesuka hatinya. Terlebih lagi, bagi iblis, memiliki budak manusia juga merupakan hal yang sangat terhormat. Ini adalah simbol status, mirip dengan manusia yang memiliki hewan peliharaan spiritual. Jika seseorang tidak kuat, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Ada pun opsi kedua, sederhana saja. Hanya ada satu kata, dan itu adalah membunuh. Sepertinya kalian tidak mau menjadi iblis. Siaping menengadah ke langit dan menghela nafas. Awalnya, aku ingin memberimu jalan keluar dari iblis, tapi kalian tidak menginginkannya. Kalian hanya ingin mati. Siapa yang bisa kalian salahkan? Saya kira kalian berpikir bahwa saya hanyalah guru bela diri surga ketiga dan saya lemah, jadi anda berpikir bahwa anda bisa mengalahkan saya. Tetapi izinkan saya memberitahu anda, cara berpikir seperti ini salah. Sangat salah. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergerak. Boom, gelombang-gelombang. Pada saat ini, Siaping menggunakan seni abadi yang murni. Tubuhnya segera mengeluarkan api merah tua yang menakutkan, dan area sekitar puluhan meter dikelilingi oleh api ini. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura api unik terbentuk, menyelimuti semua iblis. Setelah mencapai surga ketiga guru bela diri, baik itu kekuatan, esensi sejati, atau kekuatan mental, dia menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan yang bisa dia keluarkan juga lebih menakutkan dari sebelumnya. Api ini meledak di kehampaan dan menetes ke tanah. Mereka segera terbakar dan berubah menjadi langit yang penuh api. Bahkan batu-batunya pun terbakar pada saat ini. Dan beberapa iblis yang bersentuhan dengan api tersebut segera mengeluarkan jeritan nyaring. Dalam waktu singkat, tubuh mereka berubah menjadi obor besar, menyala di mana-mana. Di bawah pengawasan orang banyak, iblis harimau dan iblis lainnya menyaksikan lima atau enam iblis dibakar menjadi abu oleh api, hanya menyisakan tumpukan kerangka hitam. 466. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kigong api manusia ini bisa begitu menakutkan? Mungkinkah itu teknik budidaya tingkat raja? Melihat siaping membakar puluhan monster sampai mati dengan satu gerakan, salah satu monster itu terkejut. Baru saja, nyala api turun dan hendak menyentuh tubuhnya. Untungnya, dia mengelak tepat waktu. Kalau tidak, meskipun dia tidak mati terbakar, dia akan terluka parah. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana teknik budidaya tingkat raja biasa bisa begitu menakutkan? Memang benar, kigong api biasa tidak akan memiliki kekuatan tirani seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Bahkan iblis api dengan garis keturunan tingkat tinggi pun hanya biasa-biasa saja. Banyak monster yang terkejut. Mereka tercengang dengan tindakan siaping. Adegan puluhan monster dibakar hidup-hidup muncul di depan mata mereka. Mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Beberapa iblis bahkan gemetar, benar-benar kehabisan akal. Sungguh menakutkan. Cahaya dingin muncul di mata monster harimau itu. Mampu mengendalikan api yuan sejati sedemikian rupa dengan budidaya master bela diri tingkat tiga, kamu bisa dianggap elit di antara manusia. Pantas saja penguasa kota-kota Desolation Barat mengirimmu ke sini untuk menyelidikinya. Melihat tindakan siaping, dia sedikit terkejut. Namun tak lama kemudian, senyuman sinis muncul di wajahnya. Tapi betapapun kuatnya Kigong ini, kamu hanyalah seorang master bela diri tingkat tiga. Menghadapi kekuatan garis keturunan klan iblis kami, kamu bukanlah siapa-siapa. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, monster harimau itu segera menyerang. Dia menunjukkan kekuatan mengerikan dari master bela diri tingkat lima. Mayastik Dimonki melonjak keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Otot-otot di tubuhnya membengkak dan menjadi sangat keras seperti batu. Tubuhnya juga berukuran dua kali lipat. Semua rambut di tubuhnya terangkat, merobek pakaiannya. Telapak tangannya yang semula mirip manusia juga berubah menjadi telapak tangan harimau. Mereka memiliki cakar yang tajam, seolah-olah terbuat dari besi dingin berumur ribuan tahun. Mereka memancarkan cahaya dingin yang mengancam. Kalian manusia hanyalah ras yang lemah di zaman kuno. Kalian menciptakan semua jenis seni bela diri dengan meniru serangan klan iblis kami. Ini hanya meniru pengetahuan orang lain. Dalam seni bela diri ortodoks, kami para iblis adalah ahli seni bela diri yang sebenarnya. Kalian manusia hanyalah bayi. Sekarang, aku akan membiarkanmu, sebagai manusia rendahan, merasakan seni bela diri tiada taraf dari klan iblis harimauku, tinju harimau mengaum. Ini tinju harimau yang asli. Setan harimau itu meraum. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tanah runtuh karena injakannya. Sebuah lubang yang mengejutkan muncul, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Tinjunya meledak, dan seperti auman harimau dewa, energinya bergetar. Ki iblis yang menakutkan terkondensasi menjadi substansi, dan tinju ini mengandung kekuatan yang tak terhentikan. Bahkan gunung kecil pun akan runtuh akibat dampaknya. Luar biasa! Setelah melihat iblis harimau menggunakan pukulan itu, Siaping merasakan pikirannya bergetar. Dia sebelumnya telah mempelajari tinju harimau dan percaya bahwa dia telah memahami inti dari tinju harimau dan mendapatkan bentuk aslinya. Namun, ketika dia melihat teknik tinju iblis harimau, dia menyadari bahwa dia hanya menggores permukaannya saja. Teknik menyerang iblis-iblis ini telah dikembangkan dari kedalaman pegunungan, hutan belantara, dan tanah terpencil. Mereka telah bertarung melawan binatang buas dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, bermandikan darah segar. Setiap gerakan mereka, setiap gerakan, setiap teknik, telah sepenuhnya ditempa, hampir menyatu dengan darah mereka. Seni tinju semacam ini telah meresap ke dalam jiwa mereka, dan kekuatan yang mereka tunjukkan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Namun, itu hanya relatif terhadap manusia biasa. Siaping telah mewarisi garis keturunan Infernal Golden Crow dan mengolah puri yang Immortal Enchantation, yang merupakan teknik budidaya yang melampaui King Tier. Baik fisik, kekuatan, atau jiwa, mereka semua lebih unggul dari manusia biasa. Bahkan ras iblis dengan garis keturunan tertinggi mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun iblis harimau ini mahir dalam esensi teknik tinju harimau, dan kekuatan iblisnya telah mencapai surga kelima dari alam master bela diri, membuatnya tak tertandingi dan mampu meruntuhkan gunung kecil dengan satu pukulan, dia tetap tidak bisa lakukan apa saja pada siaping. Telapak tangan Buddha, Pada saat ini, siaping menamparkan dengan telapak tangan yang husyuk dan husyuk. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan telapak tangan emas meledak di udara. Itu adalah telapak tangan Buddha. Saat telapak tangan pecah, bumi bergetar, dan suara bahasa sansekerta terdengar di mana-mana. Seolah-olah sang Buddha sedang menundukkan naga dan harimau. Setan manapun harus tunduk di bawah kekuatan telapak tangan yang kejam. Dong! Ketika telapak tangan itu mendarat di tangan iblis harimau, seolah-olah ada raksasa yang turun. Ada serangkaian ledakan di udara, langsung menghancurkan kekuatan iblis di tangan iblis harimau. Bahkan aura iblis pelindung di tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah telapak tangan naga dan harimau yang menundukkan, seperti pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan telapak tangan tirani ini meresap ke dalam tubuhnya yang kuat dan memasuki organ dalamnya, bergetar ribuan kali. Dalam sekejap, ia terlempar sejauh ratusan meter, menabrak dinding gunung kecil di kejauhan. Off! Dengan suara, iblis harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Sepertinya ia tidak percaya bahwa pukulan berkekuatan penuhnya telah dengan mudah diblokir oleh manusia ini, dan bahkan terlempar dengan serangan telapak tangan. Ia bahkan terluka parah, dan bahkan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Ini? Ini? Ini terlalu kuat. Apakah ini masih manusia? Mungkinkah itu binatang suci kuno yang berkulit manusia? Tidak mungkin manusia. Bahkan ras gajah, yang terkenal dengan kekuatannya, tidak dapat menandingi kekuatan sebesar itu. Setan-setan di samping semuanya tercengang. Mereka tidak percaya manusia ini begitu kuat. Itu hanya serangan telapak tangan, dan bahkan iblis harimau, yang merupakan master bela diri lapis kelima, bukanlah tandingannya, terluka parah dengan satu serangan telapak tangan. Ini bukan soal teknik. Itu murni perbedaan kekuatan. Setan harimau benar-benar ditindas. Kamu bilang seni bela diri manusia hanya meniru dari orang lain. Siaping memandangi setan harimau dan melihat ke bawah dari atas. Salah. Biarku beritahu, ini adalah kesalahan besar. Meskipun manusia belajar dari dunia dan semua makhluk hidup, itulah sebabnya mereka menciptakan semua jenis seni bela diri. Namun, setelah perkembangan selama bertahun-tahun, manusia telah lama melampaui pendahulunya. Sedangkan kalian para iblis, kalian mengira garis keturunan kalian kuat, bakat kalian luar biasa, dan seni bela diri kalian luar biasa. Itu karena kelebihan yang kalian miliki. Selama ribuan tahun, kalian belum berpikir untuk berkembang. Kalian, Anda terjebak dalam kebiasaan, dan Anda tidak tahu cara belajar. Sekarang, Anda tidak lagi berada di arus utama. Dalam seribu tahun lagi, kalian para iblis hanya akan menjadi hidangan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura tirani seperti master bela diri, menekan hati para iblis. Hidangan, manusia, jangan terlalu sombong. Biarpun ras iblisku menurun, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan dan dihina. Setan harimau itu meraung dengan ganas, wajahnya memerah karena marah. Arogan, jika aku ingin membunuhmu, siapa yang bisa menghentikanku? Siaping maju selangkah dan meninju di udara. Meski jaraknya ratusan meter, pukulan ini menembus kehampaan. Kekuatan tinju bergetar, dan esensi intisari mengembun, menghasilkan kekuatan tinju yang menakutkan. Berhenti. Melihat ini, iblis di sekitarnya meraung, mencoba menghentikannya. 467. Ah, manusia, aku tidak akan memaafkanmu. Ayo kita pergi bersama dan bunuh manusia terkutuk ini. Robek dia dan kuliti dia hidup-hidup. Bunuh dia, kita harus membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara Tiger. Melihat iblis harimau dibunuh oleh siaping dengan satu pukulan, setiap iblis yang hadir sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik siaping. Perilaku ini benar-benar membuat mereka marah. Mereka tidak akan berhenti sampai dia mati. Wuss. Setan-setan itu segera menyerang dari segala arah. Tubuh mereka bergetar dengan kekuatan iblis yang kejam. Mereka mengendalikan angin iblis dan memenuhi langit dengan kabut hitam saat mereka menyerang siaping. Matilah kalian semua. Melihat setan-setan ini menyerangnya, siaping tetap tidak terpengaruh. Dia mengoperasikan mantra abadi yang murni, dan kigongnya bergetar. Di belakangnya, bayangan samar gagak emas neraka muncul, dan bola api besar keluar dari tubuhnya. Skill ketiga Nile Head Seven Arrow Skill, Hujan Bunga. Setelah maju ke alam master bela diri dan mengembangkan keterampilan tujuh panah Nile Head tingkat ketiga, siaping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri ini. Meskipun seni bela diri ini merupakan teknik budidaya senjata tersembunyi, namun tidak membutuhkan senjata tersembunyi yang terbuat dari baja. Selama dia meraih kekosongan, udara akan bergetar dan esensi inti sari dapat dikondensasi menjadi senjata tersembunyi yang unik. Ini adalah kekuatan skill tujuh panah Nile Head. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Api di sekitar tubuh siaping tiba-tiba bergetar aneh. Di bawah kendali kekuatan mentalnya, nyala api berubah menjadi teratai yang menyala-nyala. Teratai-teratai ini terbakar panas dan terjalin selapis demi selapis. Mereka sangat sakral. Saat bunga teratai yang menyala-nyala ini berkumpul, momentumnya luar biasa, seolah-olah telah membentuk awan api. Perasaan ini, siaping merasa kekuatan mentalnya sepertinya telah berubah menjadi benang, menembus kedalaman api ini dan sepenuhnya mengendalikan energi ini. Seolah-olah pada saat ini, dia adalah nyala api dan nyala api itu adalah dia. Dia telah mencapai alam manusia dan api sebagai satu kesatuan. Di dunia ini, siaping merasa bahwa ia mengendalikan segalanya dan memiliki perasaan maha kuasa. Membunuh, siaping segera menyerang. Teratai yang menyala-nyala ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka menutupi langit dan bumi serta membombardir iblis di depan mereka. Ini adalah serangan rudal yang jenuh, tidak ada celah sama sekali. Cepat, cepat menghindar. Jangan sentuh api ini. Ketika salah satu iblis melihat ini, rambutnya berdiri tegak. Perasaan kematian muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berharap teman-temannya segera bersembunyi. Namun, di bawah kendali siaping, bahkan jika mereka ingin menghindar, itu sudah terlambat. Bang-bang-bang. Teratai yang menyala itu jatuh dengan sangat akurat, langsung mengenai tubuh iblis tersebut. Dengan sekejap, api langsung menembus tubuh mereka. Ah! Monster-monster itu mengeluarkan teriakan nyaring dan mencoba menghindar, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Nyala api sepertinya memiliki pikirannya sendiri dan dapat bergerak bebas di udara. Dengan ledakan yang keras, api menembus tubuh semua monster yang ada. Setiap tetes darah dan setiap sel di tubuh mereka mulai terbakar dari dalam keluar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, setan-setan ini dibakar menjadi abu. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari tujuh anak panah yang menusuk kepala. Siaping sangat puas. Kekuatan seperti ini sungguh luar biasa. Dengan satu serangan, dia telah membunuh semua monster ini, menghemat banyak energi. Setelah menggunakan gerakan ini, dia merasa pemahamannya tentang seni tujuh anak panah menusuk kepala semakin dalam. Hum, ini adalah inti iblis. Siaping memindai dengan energi mentalnya dan langsung merasakan bahwa di dalam tumpukan abu hitam, sepertinya ada banyak mutiara seukuran manik-manik kaca. Warnanya merah tua dan sepertinya mengandung energi murni. Dia segera memahami bahwa inilah inti dari iblis-iblis ini. Mereka mengandung esensi seluruh hidup mereka dan sangat berharga. Dengan suara deras, Siaping meraih dengan tangannya dan langsung mengumpulkan puluhan inti iblis, menempatkannya ke dalam cincin interspatialnya. Ini bisa dianggap sebagai panen yang bagus. Melahap Seketika, inti iblis ini ditelan ke dalam perut Siaping, memasuki kedalaman dantiannya. Tungku matahari di dantiannya terbakar, langsung membakar ki iblis di dalam inti iblis dengan bersih. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ki iblis di dalam inti iblis ini telah sepenuhnya dimurnikan, berubah menjadi energi murni. Setelah itu, itu diubah menjadi esensi sejati dalam jumlah besar yang mengalir melalui meridiannya. Sungguh energi yang murni, Siaping hampir mengerang. Setelah inti iblis ini kehilangan ki iblisnya, mereka menjadi bentuk energi paling murni. Ini adalah sumber kehidupan dan sangat berharga. Tidak hanya tidak membahayakan manusia, tetapi juga sangat bermanfaat. Jika dia bisa mendapatkan inti iblis yang cukup, dia akan mampu menerobos secara berurutan dan memperkuat tubuhnya. Namun, jika dia ingin melahap inti iblis secara langsung, hanya Siaping yang bisa melakukan hal seperti itu. Setelah membentuk tungku matahari didantiannya, dia akan mampu melahap segala macam benda menakjubkan di dunia. Ada banyak manfaat dari hal ini. Ini adalah kemampuan unik dari seni abadi yang murni. Jika aku bisa melahap inti iblis, aku bertanya-tanya apakah aku bisa melahap batu roh iblis legendaris juga. Mata Siaping bersinar terang saat jantungnya bergerak. Jika dia bahkan bisa melahap batu roh iblis, dia akan sama dengan ras binatang iblis. Dia bisa meminjam kekuatan benda-benda menakjubkan ini untuk meningkatkan kekuatannya, dan kecepatan kultifasinya akan jauh lebih cepat. Mengaum. Saat ini, serangkaian raungan marah terdengar dari jauh. Seolah-olah banyak binatang iblis yang menakutkan mengetahui situasi di sini dan mengetahui bahwa teman mereka telah terbunuh. Aura tirani bisa dirasakan dari jauh, mengalir deras. Sahabat, bagaimana mereka bisa menemukanku begitu cepat? Siaping menduga bahwa binatang iblis ini seharusnya memiliki cara yang tidak diketahui untuk meminta bantuan. Saat dia membunuh binatang iblis ini, mereka seharusnya mengirimkan sinyal bahaya. Suara mendesing. Siaping merasakan bahwa binatang iblis yang bergegas dari jauh sangatlah kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan master bela diri surga ke-9. Terlebih lagi, ada banyak dari mereka yang mengelilinginya dari segala arah. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia mengeksekusi langkah kunpeng dan maju menuju ke dalaman tambang roh iblis, meninggalkan tempat ini dengan cepat. Tepat setelah siaping pergi, selusin sosok turun ke tempat ini. Aura iblis mereka membubung ke langit. Dengan suara keras, mereka mendarat di tanah, menciptakan lubang yang dalam. Ketika salah satu binatang iblis melihat tumpukan abu di tanah, wajahnya berubah sangat muram, sial, aku masih terlambat satu langkah. Mereka sudah dibunuh oleh manusia terkutuk itu. Tidak ada satupun yang tersisa. Aura iblisnya meresap ke sekeliling, dan dia merasakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Tidak ada satupun binatang iblis yang selamat. Sial, sial. Manusia terkutuk, beraninya dia membunuh anggota klanku. Aku tidak akan memaafkannya. Anggota klanku baru saja meninggal belum lama ini. Manusia ini pastinya tidak terlalu jauh. Jika kita mengejarnya sekarang, kita mungkin bisa membunuhnya. Jika aku tidak salah, manusia itu mungkin adalah mata-mata yang dikirim oleh Western Desolation City untuk mencari tahu kelainan milik roh iblis milikku. Tidak peduli siapa dia, karena dia berani membunuh anggota klanku, dia harus mati. Dia harus mati. Benar. Tangkap manusia itu segera dan eksekusi dia. 468. Suara mendesing. Xia Ping memasuki kedalaman pembuluh darah roh iblis. Dia segera menyadari bahwa area pembuluh darah roh iblis itu terlalu besar. Ada banyak gunung yang saling bersilangan, membentang ribuan kilometer. Dia bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Tempat ini sangat rumit. Ada bekas penambangan di mana-mana. Beberapa gunung dilubangi, sementara yang lain memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak terowongan yang rumit. Jika seseorang secara tidak sengaja menerobos masuk, mereka mungkin akan terjebak dalam labirin, dan tidak akan pernah keluar lagi. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah terdapat banyak lubang cacing di sekitar pembuluh darah roh iblis. Lubang cacing ini terhubung ke ruang luar, meluas hingga entah di mana. Ada kekuatan isap yang mengerikan di sekitar lubang cacing ini. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan langsung tersedot. Jika seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalam salah satu lubang cacing ini, mereka bahkan tidak akan tahu ke mana mereka akan diteleportasi. Jika mereka memasuki ruang hampa, mereka akan langsung mati. Bahkan hati mereka akan hancur sampai mati. Legenda mengatakan bahwa ada pertempuran yang menghancurkan bumi di pembuluh darah roh iblis ini, yang menyebabkan ruang di sini hancur. Banyak ruang dimensi muncul. Sepertinya rumor itu benar. Melihat kemunculan lubang cacing ini dan retakan pada penghalang ruang angkasa, Siaping terkejut. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Bahkan Raja Tingkat mungkin tidak dapat memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Apa itu? Siaping melihat ke depan dan segera menemukan sebuah gunung besar yang sepertinya bermandikan darah hitam. Sebenarnya ada rambut hitam yang tumbuh di permukaan gunung, membuat seseorang merinding. Dia bisa merasakan iblis yang tak terhitung jumlahnya lahir dari darah, seolah-olah ada banyak iblis yang bersembunyi di dalamnya. Jika gunung ini diganggu maka akan menimbulkan bencana yang tiada habisnya. Untungnya, gunung ini sepertinya ditekan oleh kekuatan misterius di area ini, membentuk sebuah domen yang mencegah iblis tirani keluar dari kedalaman gunung ini. Jika bukan karena kekuatan ini, mungkin akan menimbulkan bencana besar, dan banyak nyawa akan hilang. Memang benar, tempat ini memiliki darah Raja Iblis dan jatuhnya para bijak iblis. Mata Siaping berbinar, dia merasa tidak bisa menyentuh batasan di sini. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya harus menyembunyikan aura saya dan tidak ketahuan oleh iblis di pembuluh darah roh iblis ini. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengedarkan intisari-intisari di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam sel gagak emas di tubuhnya. Segera, aura di tubuhnya dengan cepat tertahan, tidak meninggalkan satu tetes pun. Pada saat ini, aura tubuhnya seperti batu, menyatu dengan lingkungannya tanpa cacat. Bahkan tingkat Raja tidak akan bisa melihatnya. Itu benar-benar mempunyai efek ajaib. Selama aku menyembunyikan kehadiranku, aku tidak akan ditemukan oleh iblis jahat di kedalaman pegunungan, dan aku juga tidak akan dilacak oleh mereka. Siaping merasa kemampuan seperti ini sangat ajaib. Itu jauh lebih kejam daripada teknik penyembunyian aura biasa. Setelah disembunyikan di kedalaman sel, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Suara mendesing. Dia terus masuk lebih dalam kepembuluh darah roh iblis, melewati pegunungan satu demi satu. Di antara mereka, dia juga melewati beberapa gunung yang sangat berbahaya dengan para jenius iblis tirani yang tinggal di dalamnya. Namun, dia menghindarinya satu persatu dan sangat berhati-hati agar tidak membuat khawatir monster di kedalaman pegunungan. Sama seperti ini, Siaping berlari selama sehari semalam dan akhirnya tiba di pusat Venaro Iblis. Aura iblis yang begitu kuat. Apa yang terjadi? Saat dia mendekati pusat Venaro Iblis, Siaping segera merasakan aura iblis yang kuat datang dari pusat, melonjak ke langit. Aura hitam dalam jumlah besar melonjak, membentuk awan gelap besar di langit, menutupi langit dan matahari. Secara tidak jelas, ada dewa iblis yang mengaum di langit, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Dengan, Wash, tubuh Siaping melintas dan segera mendekati area tersebut. Area ini adalah ruang terbuka yang sangat luas. Ratusan dan ribuan monster muncul di ruang terbuka. Masing-masing memancarkan aura iblis yang kuat. Mereka setidaknya berada di level Master Beladiri, dan banyak dari mereka telah mencapai lapisan ke sembilan level Master Beladiri. Ada juga banyak batu besar di tanah, masing-masing setinggi 4 sampai 5 meter. Mereka diukir menjadi totem, seperti harimau, macan tutul, singa, dan sebagainya. Totem batu ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Mereka tersebar di berbagai bagian ruang terbuka, dan tampaknya ada alur yang menghubungkannya, membentuk formasi susunan yang aneh. Apa yang dilakukan setan-setan ini? Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Formasi di depannya memberinya firasat yang sangat buruk, seolah-olah akan menimbulkan bencana besar. Namun, dia tidak tahu apa yang iblis-iblis ini rencanakan dengan membentuk formasi di sini. Pada saat ini, sekelompok iblis terbang dari jauh, segera menimbulkan angin iblis. Mereka semua adalah surga kesembilan dari Master Beladiri, para elit dari para elit di sini, kekuatan inti. Berengsek. Setan Master Beladiri mendarat di tanah dan segera mengutuk, di mana manusia tercelah itu bersembunyi. Kami telah mencari sehari semalam, tetapi kami masih tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia menghilang dari mukanya. Bumi, ini seperti melihat hantu. Dia mengutuk dan suasana hatinya sedang buruk. Benar. Jika ini terus berlanjut dan manusia ini lolos, ras iblis kita akan kehilangan banyak muka. Membiarkan manusia membunuh rekan kita dan pergi tanpa cedera, ini adalah penghinaan besar. Masalahnya adalah kita sekarang sedang menyiapkan formasi instilasi setan langit. Jika manusia terkutuk itu tiba-tiba habis dan merusak rencana kita, semua usaha kita akan sia-sia. Pada saat Tuan Muda Skorpion menyalahkan kita, kita tidak akan mampu menanggung akibatnya. Segala sesuatu yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Kita harus menemukan manusia itu dan menyingkirkan bencana ini. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Bersembunyi di pembuluh darah roh iblis seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Memang benar, tidak ada yang bisa kita lakukan. Pembuluh darah roh iblis terlalu besar. Terlebih lagi, lokasi geografisnya sangat rumit. Bahkan ada beberapa area terlarang yang tidak berani kita masuki. Itu benar. Manusia itu masuk jauh ke dalam pembuluh darah roh iblis dan menemukan gunung acak untuk bersembunyi. Kita tidak akan bisa menemukannya. Manusia pengecut hanya tahu cara bersembunyi. Apakah dia tidak berani keluar dan melawan kita selama 300 ronde? Banyak iblis master bela diri mengatupkan gigi mereka. Untuk membunuh siaping, mereka mencari fenaro iblis selama sehari. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Karena itu, mereka diliputi amarah. Jika siaping muncul di depan mereka, mereka pasti akan menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Hanya dengan begitu mereka bisa melampiaskan amarah di dalam hati mereka. Formasi penanaman setan langit, kalajengking 13. Mata siaping berkedip. Dia bersembunyi di bawah batu hitam setinggi manusia. Aura dan nafasnya telah menyatu dengan batu tersebut. Tidak peduli seberapa kuat iblis-iblis ini, mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. 469. Tuan Muda Skorpion 13 ada di sini. Awalnya, iblis ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak dengan keras. Ledakan. Pada saat itu, angin iblis berwarna darah datang dari jauh. Seekor monster menunggangi angin dan mendarat di tengah monster master bela diri dalam sekejap. Tingginya 1,88 meter dan memiliki tubuh yang kuat. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan tubuh manusia. Dia berjalan dengan dua kaki dan memiliki ekor kalajengking hitam. Itu ditutupi sisik dan tampak seperti terbuat dari baja. Itu sangat sulit. Sepertinya ada racun hitam di sana. Jika seseorang bersentuhan dengannya, mereka akan langsung mati. Meskipun monster ini hanya seorang master bela diri di lapisan ke-6, monster yang hadir memandangnya dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Bagaimana persiapan formasi instilasi monster langit? Skorpion 13 mendarat di tanah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tampak seperti Raja Alami saat dia berbicara kepada monster di sekitarnya. Nada suaranya acu tak acu, tapi mengandung nada yang tak terbantahkan. Tuhan muda. Diamond Realm Master bela diri segera berdiri. Kami membutuhkan waktu tiga bulan, namun kami akhirnya berhasil menyiapkan formasi instilasi Diamond Langit ini. Kami hanya perlu menunggu hingga malam ini, tengah malam, saat Yin Qi berada pada kondisi terkuatnya. Pada saat itu, kita dapat mengaktifkan formasi ini dan memanfaatkan kekuatan bumi dan kekuatan Raja Iblis yang ditinggalkan oleh klan Iblis kuno untuk mencerahkanmu dan meningkatkan kekuatanmu. Kamu akan mampu mencapai puncak alam tentara Iblis dalam sekali jalan. Mata Xia Ping berkedip. Dia tahu dari Universitas Yan Huang bahwa ada berbagai alam di antara klan Iblis. Mereka adalah dunia pelayan Iblis, dunia prajurit Iblis, dunia umum Iblis, dan dunia Raja Iblis. Alam-alam ini berhubungan dengan alam prajurit bela diri, alam master bela diri, dan alam raja. Jelas sekali, monster-monster ini adalah tentara Iblis elit dari klan Iblis. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Skorpion 13 sangat puas. Dia menganggup dan berkata, kali ini, formasi instilasi monster langit harus berhasil. Saya ingin menggunakan formasi ini untuk mencapai puncak alam prajurit Iblis dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, saya ingin meningkatkan garis keturunan klan Iblis saya dan meningkatkan potensi saya. Dengan cara ini, peluangku untuk menang di medan pertempuran monster langit akan sangat meningkat. Aku akan mampu bersaing dengan para jenius klan Iblis lainnya. Pada saat itu, ayahku, Raja Kalajengking Hitam, pasti akan senang. Dan kamu teman-teman juga akan menerima banyak hadiah. Kalian akan meroket dan menonjol. Dia mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi ambisi. Raja Kalajengking Hitam. Semangat siaping sangat bangkit. Dia tahu bahwa Raja Kalajengking Hitam adalah salah satu Raja Iblis dari 72 gua. Kekuatan dan pengaruhnya sangat mengerikan, dan dia menguasai Iblis-Iblis besar yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak kerajaan Iblis di bawah pemerintahannya, dan dia benar-benar hebat. Bahkan pemerintah aliansi manusia tidak akan meremehkan orang seperti itu dan akan memperlakukannya dengan hati-hati. Skorpion Tertin adalah putra Raja Kalajengking Hitam, jadi pada dasarnya dia adalah cucu seorang pangeran. Tidak mengherankan jika dia mampu memimpin begitu banyak monster di alam Master Beladiri tingkat 6 dan bahkan membuat mereka tunduk padanya dengan sukarela. Dengan status seperti itu, tentu saja ada banyak sekali monster yang bersedia bekerja untuknya. Tapi Tuan Muda ke-13 Skorpion Seorang Master Beladiri Fin berkata dengan cemas, meskipun formasi infus Iblis Surgawi mampu mentransfer energi Raja Iblis dan energi bumi menyedihkan yang tersisa di tempat ini kepada Tuan Muda, energi ini juga mengandungki Iblis-Iblis. Jika Tuan Muda menyerap energi ini, dia akan ternoda oleh aura Iblis. Pada saat itu, jiwanya tidak akan mampu menahannya, dan dia akan sepenuhnya berubah menjadi Iblis. Dia tidak akan lagi mengenali kerabatnya sendiri, dan menjadi orang gila. Skorpion 13 mengkhawatirkan hal ini. Formasi infus Iblis Surgawi mampu dengan cepat meningkatkan kekuatan ras monster. Itu bahkan bisa meningkatkan kemurnian garis keturunan monster itu, memungkinkan bakat seseorang ditingkatkan dan mengalami transformasi total. Namun, efek sampingnya tidak terbatas. Jika seseorang tidak berhati-hati, aura jahat akan menyerang jiwanya dan menghancurkan kesadarannya. Seseorang akan menjadi mayat berjalan, monster yang hanya tahu cara membunuh. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Skorpion 13 tertawa keras. Untuk menghadapi situasi ini, aku meminta harta karun pada ayahku, Mutiara Penenang. Harta karun ini dapat menstabilkan jiwaku dan untuk sementara membuatku kebal terhadap segala kejahatan dan tak terkalahkan. Pada saat itu, bahkan jika ki iblis jahat dan aura jahat berusia ribuan tahun menyerang tubuhku, mereka tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Kalau begitu, aku bisa mengambil kesempatan ini untuk melahap kekuatan Raja Iblis di sini dan memurnikan garis keturunan di tubuhku. Dia mengeluarkan Mutiara transparan dari tubuhnya, yang tiba-tiba memancarkan gelombang aura dewa. Itu segera menenangkan jiwa monster di sekitarnya, karena memiliki kekuatan luar biasa. Mutiara yang menenangkan, bukankah ini salah satu harta rahasia tertinggi Raja Kalajengking Hitam? Dia benar-benar menganugerahkannya kepada Tuan Muda. Banyak monster yang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Kalajengking Hitam benar-benar bersedia memberikan harta ini kepada Skorpion 13. Ini bukan hadiah, tapi pinjaman sementara. Skorpion 13 sedang dalam suasana hati yang baik saat dia mengoreksi. Namun, meskipun itu adalah pinjaman sementara, itu tetap merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Bagaimanapun, Raja Kalajengking Hitam memiliki banyak keturunan, jumlahnya mencapai ratusan. Namun, mereka belum pernah melihatnya meminjamkan harta kepada keturunannya. Hanya Skorpion 13 yang mendapat kehormatan ini. Mudah untuk membayangkan betapa dia disukai. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kalajengking 13, untuk benar-benar menerima bantuan seperti itu dari Raja. Tampaknya di masa depan, dia pasti akan mewarisi posisi Raja dan menjadi Raja Kalajengking Hitam berikutnya. Bahkan mutiara penenang pun dipinjamkan. Bagaimana mungkin ada masalah? Kemurahan hati Raja terlihat jelas. Tuan Muda menjadi Raja sudah dekat, dan kita juga akan bisa naik ke surga dan mencicipi subnya. Banyak monster yang menyanjung dan menyanjung Skorpion 13. Jika Skorpion 13 menjadi Raja, maka mereka, sebagai bawahannya, secara alami akan memperoleh keuntungan yang tiada habisnya. Memikirkan hal ini, mereka menjadi lebih setia. Alasan mengapa Skorpion 13 mengeluarkan Kalming Pearl adalah untuk mengintimidasi bawahannya dan tidak terganggu. Dia dengan ringan berkata, Selama kamu bekerja untukku dengan ketenangan pikiran, manfaat yang akan kamu peroleh di masa depan akan lebih besar daripada bintang di langit. Ya, Tuan Muda. Sekelompok monster berteriak keras, menunjukkan kesetiaan mereka. Namun, Tuan Muda, setelah formasi infus setan langit ini diaktifkan, energi tak menyenangkan senilai 10.000 tahun di tambang roh iblis ini akan meledak, dan seluruh formasi tambang roh iblis akan hancur total. Monster alam Master Bella Diri berkata dengan suara yang dalam, Pada saat itu, iblis yang disegel di tambang ini akan berkerumun, dan orang-orang dalam radius 10.000 mil akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kita harus berhati-hati. Dia tahu konsekuensi dari mengaktifkan formasi infus setan langit. Itu akan menyebabkan medan berubah, dan iblis di sini akan terbebas sepenuhnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa hubungannya denganku? Skorpion tertin tertawa dingin, tidak ada kerajaan roh iblis di dekat sini, hanya ada beberapa kota manusia. Bahkan jika iblis-iblis itu mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan, mereka hanya akan membunuh manusia. Dia tidak setuju. Memang benar, hanya manusia yang akan mati. Cek-cek, manusia-manusia itu mungkin tidak pernah menyangka akan menghadapi bencana dalam tidurnya. Saat iblis-iblis ini keluar, suatu negara akan hancur. Kali ini, kota-kota manusia di dekatnya akan hancur. Setidaknya puluhan juta orang akan mati, dan darah akan mengalir seperti sungai. He he, ini bisa dianggap sebagai bunga yang dibayarkan oleh manusia. Agar Tuhan muda bisa mencapai hal-hal besar, bukankah wajar jika manusia membayar sedikit harga? Yang mati adalah manusia, apa hubungannya dengan kita para iblis? 470. Cukup kejam. Mendengar diskusi tentang setan-setan ini, mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Seperti kata pepatah, manusia tidak ingin menyakiti harimau, tapi harimau ingin memakan manusia. Jika kelompok iblis ini benar-benar mengaktifkan formasi ini dan menghancurkan formasi vena roh iblis, memprovokasi iblis jauh di dalam vena tersebut untuk keluar, maka 30 juta orang di kota Desolation Barat akan mati. Namun, metode semacam ini sangat normal bagi setan. Bagaimanapun, mereka bukanlah ras yang sama. Bagaimana mereka bisa merasakan sakit hati jika ada korban jiwa? Tapi tuan muda. Ini adalah iblis master bela diri. Dia berkata dengan suara yang dalam, baru saja, seorang manusia menerobos pertahanan kita dan membunuh banyak teman kita. Saya rasa dia telah masuk jauh ke dalam pembuluh darah roh iblis. Untuk sementara kami tidak dapat melacak keberadaannya. Jika dia tahu tentang formasi instilasi setan langit ini, aku khawatir dia akan menyakiti kita dan merusak rencana kita. Dia mengingatkan Skorpion 13 tentang faktor tidak stabil ini. Benar, manusia ini bermasalah. Sebelumnya, Western Desolation City telah mengirim beberapa ahli ke sana, tapi mereka semua dibunuh oleh kami. Beritanya telah ditutup rapat. Memang, awalnya aku mengira ini akan sangat mudah, tapi aku tidak pernah mengira manusia akan sekuat itu. Dia membunuh begitu banyak teman kita dan melarikan diri. Sialan. Jika kita membiarkan manusia ini melarikan diri, dia akan membocorkan berita dan menarik musuh manusia yang kuat. Maka, rencana kita mungkin akan hancur. Tuan muda, Anda harus menemukan manusia sialan itu dan membalaskan dendam teman kita. Banyak setan mengepalkan tangan mereka. Ekspresi mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Saya sudah tahu tentang masalah ini. Tidak perlu khawatir. Skorpion 13 tertawa dingin, malam ini, rencana kita akan selesai. Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, dia tidak akan punya waktu untuk membocorkan berita dan memobilisasi pakar manusia dari kota Desolation Barat ke aliran roh iblis. Selain itu, setelah formasi instilasi setan langit diaktifkan, itu akan menarik energi jahat dan energi iblis yang tak ada habisnya. Itu akan menyebar ribuan mil dan menutupi langit. Pada saat itu, meskipun dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya orang mati. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia sama sekali tidak menatap siaping. Setan-setan lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala. Memang itulah yang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan penyembunyian manusia, bersembunyi di kedalaman pembuluh darah roh iblis, mereka tidak akan dapat menemukannya. Namun, setelah formasi instilasi setan langit diaktifkan, energi jahat yang tak ada habisnya akan meletus. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Dalam sekejap, energi jahat akan menyerang tubuhnya dan menghancurkan jiwanya, mengubahnya menjadi mayat berjalan. Bagaimanapun, Scorpion Sisan melambaikan tangannya, cepat selesaikan pengaturan formasinya. Kita akan mengaktifkan formasi infus setan langit malam ini. Semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat kita bisa membunuh manusia itu. Iya, Tuan Muda. Sekelompok setan berteriak dan segera menerima perintah tersebut. Kamu ingin membunuhku? Mendengar kata-kata ini, mata siaping bersinar dingin. Sungguh sekelompok iblis yang menolak menyerah. Jika saya tidak membunuh mereka sampai mereka takut, mereka tidak akan tahu apa itu ketakutan. Niat membunuh yang menakutkan muncul di hatinya. Scorpion Tertin adalah keturunan Raja Kalajengking Hitam, salah satu dari 72 Raja Iblis dari Ras Iblis. Dia bahkan memberikan artefak berharga pada Scorpion 13. Dia mungkin sangat menyayangi anak ini. Siaping mengusap dagunya. Jika dia mati di tempat ini, atau jika kelompok iblis ini dimusnahkan sepenuhnya di sini, aku khawatir itu akan membuat marah Raja Kalajengking Hitam. Berpikir sampai titik ini, si Feng tidak bisa menahan perasaan gembira. Jika dia bisa melenyapkan Scorpion Tertin di tempat ini, dia tidak hanya bisa menyelesaikan misi dan menyelamatkan kota Wilderness Barat dari bahaya, tapi dia juga bisa mendapatkan kebencian dalam jumlah besar. Ini hanyalah membunuh dua burung dengan satu batu. Scorpion 13 ingin membunuhnya, tapi bagaimana mungkin dia tidak ingin menghancurkan kelompok monster ini? Sistem, apakah ada cara untuk memecahkan arai instilasi monster langit? Hati Siaping tergerak dan langsung bertanya. Metode rahasia untuk memecahkan arai instilasi monster langit sangatlah berharga dan membutuhkan 2 juta poin kebencian. Sistem menjawab, apa, kok bisa sebanyak itu? Siaping tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa metode untuk memecahkannya saja akan memakan biaya yang sangat besar. Harga ilmunya mahal, apalagi ilmu arai. Nilainya bahkan lebih menakjubkan. Kata sistem. Beberapa orang tidak dapat mempelajarinya meskipun mereka menghabiskan kekayaannya dan mengerahkan seluruh upayanya. Setelah mendengarkan ini, Siaping juga tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk tawar-menawar dengan sistem. Harganya sangat tinggi, dan tidak mungkin untuk menguranginya bahkan satu sen pun. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menukarnya. Lagi pula, menghabiskan 2 juta poin kebencian akan mampu membunuh Scorpion 13 dan iblis lainnya. Jika dia membuat marah raja kalajengking hitam dan iblis-iblis besar lainnya, dia pasti akan mendapatkan banyak poin kebencian. Dapat dikatakan ini adalah bisnis yang menguntungkan, dan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Menukarkan, Siaping segera berkata, bangun gelombang-gelombang-gelombang. Segera, sejumlah besar informasi ditanamkan ke dalam pikiran Siaping. Node dari arrai instilasi Monster Langit ini, serta informasi spesifik tentang arrai tersebut, semuanya sepenuhnya dipahami olehnya. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari bahwa cara untuk memecahkan arrai instilasi Monster Langit sangat sederhana. Pada tengah malam, ketika kelompok iblis ini hendak mengaktifkan susunannya, ketika aura jahat dari susunan itu berada pada titik terkuatnya, salah satu simpul kunci akan dihancurkan dalam sekejap. Kemudian seluruh susunannya akan runtuh, seperti balok penyusun. Jika sepotong kayu dicabut, semuanya akan roboh. Meskipun metodenya sangat sederhana, tanpa sepengetahuan sistem, diperkirakan bahkan jika dia mematahkan kepalanya, dia tidak akan tahu di mana simpul dari arrai ini berada. Tuan rumah, saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Sistem mengatakan, setelah arrai instilasi Monster Langit dihancurkan, aura jahat tak terbatas yang diserap oleh arrai ini akan meletus dalam sekejap. Kekuatan seperti itu menghancurkan bumi, tidak kurang dari ledakan bom nuklir. Jika kamu tidak menghindar tepat waktu, aku khawatir kamu akan binasa bersama mereka. Ini mengingatkan Siaping akan risiko dari pendekatan ini. Tidak apa-apa. Siaping sudah memikirkan hasil ini. Dia memiliki harta karun seperti cincin interspatial pada dirinya. Harta karun ini bahkan bisa menyimpan orang yang masih hidup, dan itu sangat sulit. Bahkan ledakan nuklir pun tidak akan mampu menghancurkannya. Selama dia bersembunyi di dalam cincin interspatial, maka saat arrai tersebut meledak, cincin interspatial akan menahannya. Energi ledakan tidak akan mampu melukainya sama sekali. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu. Saat itu tengah malam, langit gelap, dan awan gelap menutupi bulan. Suasananya suram, tanpa cahaya apapun. Angin utara bersiul, dan angin dingin bertiup. Ratusan dan ribuan iblis didistribusikan di tengah tambang roh iblis, dan seluruh susunan telah selesai. Totem iblis ditempatkan di titik kunci, dan mereka beresonansi satu sama lain. Dengan ledakan, seluruh susunan bergetar. Garis merah muncul di antara node, membentuk diagram arrai yang kompleks. Samar-samar itu beresonansi dengan aura jahat langit dan bumi. Seolah-olah pada saat ini, aura jahat tak berujung dan aura iblis dari roh iblis milikku telah berkumpul di tengah susunan. Sudah waktunya.